gua akan buat PlayStation 5 versi PC hello gua Blake dan ini spesifikasi PS5 guys CPU-nya udah 8 prosesor pake Zen 2 3,5 GHz GPU-nya dia udah 10,28 Teraflops 36 CUN 2,2 GHz variable frekuensi RAM-nya dia udah 16GB bandwidth memory yang 448 GB per second internalnya dia udah 825 GB SSD throughput I.O. nya udah raw 5,5 GB per second compress 8-9 GB per second memory tambahan dia ada NVMe SSD slot lu bisa ganti eh lu bisa ganti lu bisa pake SSD slot itu buat NVMe SSD lu bisa USB hardy support memori eksternal dan perangkat optik 4K UXT Blu-ray Drive versi non-digital dan untuk harganya tersebut ini 7,3 juta buat versi digital lu gak pake blu-ray disk dan 8,8 buat yang yang pake blu-ray disk jadi lebih lu hitung sendiri bedanya udah 1.500.000 kalau saran gua kalau uang lu pas-pasan ya 7,3 juta tapi kalau uang lu banyak kayak 8,8 juta bedanya lumayan sih buat gua tuh gede banget dan baru dijual tanggal 22 Januari 2021 buat orang yang udah dapet kayak youtuber-youtuber gitu ya jangan heran sih dia udah punya nama karena udah besar udah punya duit juga so gak ada persoalan gitu habis itu yang pertama itu gua bakal lihat dulu dia pakai CPU 8 processor Zen 2 karena 8 processor Zen 2 gua bakal pakai SD processor 3700x guys AMD processor 3700x Zen 2 juga dia udah Zen 2 sama-sama Zen 2 udah bukan Zen 1 lagi jadi disini gua udah buat AMD Ryzen 3700x 3.6 gigahertz sampai sudah overclock sampai 4,4 gigahertz dia udah 8 core 16 thread disini dia udah 8 core 16 thread dan setelah habis gua ntar ini kenapa nggak aja oke 8 core 16 thread sesuai dengan spesifikasi patch 5 yaitu 8 core dan dia juga memakai 16 thread pake Zen 2 juga setelah itu gua udah cari Vega yang setara PS5 itu antara GTX 1070 kalau nggak AMD Vega kalau gitu gua bakal pakai GTX 1070 aja 1070 yang termurah nih Jotak GTX 1070 8GB dan L5 Jotak GTX 1070 jotak GTX 1070 8GB dan L5 Jotak GTX 1070 7GB dan L5 Jotak GTX 1070 8 GB Jotak GTX 1070 Jotak GTX 1070 8GB daer 5 Jotak GTX 1070 8 GB daer 5 Jotak ge ht зал 5 MP core edition AMP core edition hey MP 있다고 edition Oke disini Harganya sekitar 4 juta Udah 9,1 juta guys Kalau lu sabar tanggal 21 Ya lu akan dapat PS5 dengan harga Disini sih kan tadi kan tulisannya 7,3 sampai berapa tuh ya Bentar guys Oke langsung aja disini Harga PS5 Dari 7,3 juta Sampai 8,8 juta Kalau lu mau beli sekarang ya Ada yang beli 18 juta Ada yang beli 15 juta Ada yang beli sampe 21 juta Jadi I don't know Tapi untuk harga pasnya gue juga gak tau Yang pasti sih antara 7,3 sampai 8,8 sih Pokoknya antara segini pasti harganya guys Hati-hati kalau ada yang getok harga tuh Biasanya nimbun atau mungkin gimana gitu kan Lu sabar aja sampe harganya sesuai Habis itu gotak GTX 1070 Gue bakal pake Oke Motherboardnya gue bakal pake X570 Gak mungkin gue pake Galax Kayaknya gue bakal pake MSI MSI X570 Karena ini buat spesifikasi PS5 Mau main di 4K Dengan 60 fps Jadi gue harus Strip A, Strip Pro Jadi ini guys motherboardnya Udah push 4, Gen 2, connector segala macem Jadi everything is done S, Gen 2 sama Gen 2 Nah C2 Habis itu tadi Karena di spesifikasi dari SSD nya itu 825 GB Gue bakal pake NVMe aja NVMe SSD 1 TB 1 TB NVMe Yang termurah aja gue bakal pake CLEF SSD CLEF SSD CRASH CLEF SSD CRASH C1C710 1 TB M.2 Di sini harganya sekitar 1.600.000 1 TB Kalau di spesifikasi PS5 Dia udah 825 GB SSD Jadi So far gak ada persoalan Bedanya cuma 100 GB 100 GB Ntar kan buat ambil Windows Segala macem Udah prosesor Motherboard VGA SSD Udah sekarang ngeram Karena Ntar Di sini ini Ini RAM nya Eh ini RAM nya Ini SSD nya guys 1 TB Untuk RAM nya 16 GB Gue bakal pake Berarti 8x2 2x8 berarti Ini 2x8 Gue harus baca dulu Berapa ininya RAM 256 bit 256 bit Coba kalau 256 bit Ada gak ya Gue juga masih Ini 256 bit 260 Kayaknya gue bakal pake yang 3200 MHz Apa saatnya dari 4 25 256 bit Gue bakal pake yang ini aja APASAR DDR4 APASAR DDR4 Isi 25600 Jadi kayak gini guys Bentuknya guys 2x8 Eh enggak Bukan Oh salah guys Jadi kayak gini guys Panther golden bro Panther golden Oke my bad Salah lagi Ini yang paling bener Jadi ini dia guys APASAR DA Gue bakal pake RAM ini 16 GB 25600 Prosesornya udah Motherboardnya udah Gue save dulu Oke CPU Motherboard VGA RAM SSD Untuk core supply Gue bakal pake 550 Yang gold aja Yang gold Gue bakal pake Casing Lo buat kayak PS5 Ada enggak casing yang Bentuk kayak PS5 Casing Isi Lo net buat Bisa aja Untuk casing Kalian terserah Anda casing itu kan Selera Lalu gue sih Yang murah Murah berkualitas aja Gue gak peduli Gak mau yang mahal Habis itu Core supply udah Hard disk SSD udah RAM VGA 1 2 3 4 5 6 Karena Gue membuat rancikan PC Versi PS5 Kurang kalo gak pake joystick Jadi kalo gitu Saran gue Lu orang pake joystick Nacon ini Bentar Gue Nacon Pro Controller Jadi kayak gini guys Gue gak tau Kalo stick PS5 Udah dijual Atau belum Tapi saran gue kalo Sambil Ini apa Ini PS5 Versi PS5 Jadi udah kayak gini Habis itu Tinggal lo beli monitor Monitor yang bisa 4K Ya begitu guys Namanya lo rakyat PC Tapi saran gue Makanya kalo gue bilang Mending beli PS5 Menurut pendapat gue pribadi Tapi kalo secara lo Yang kayak bener-bener Lo tuh pengennya punya komputer PS5 PS5 Kalo punya Gitu guys Tapi Tiap Apapun Pasti ada kelebihan Atau kekurangannya Kalo PS5 Kelebihan Ini Komputer Kekurangannya Ini Tapi Komputer Kelebihan Ini Tapi Pokoknya Pasti ada Kelebihan Atau kekurangannya Jadi Lo nilai Apa yang baiknya Buat lo Buat lo pribadi Jadi kalo saran gue Ya gitu Lo tinggal Beli Kontrollernya Doang Controllernya Sama Monitor Yang bisa 4K Monitor PC 4K Lo liat aja deh guys Monitor PC 4K Tuh Gak ada yang murah Bro Mahal ini BNQ BNQ Ini Armageddon Atau Koma 5 Ini gak salah Ini gak salah Armageddon Gaming For S24 XD Jadi kalo saran gue Karena kata fps 5 itu Juga bisa jalan di 120Hz Berarti monitor Paling gak Harus bisa jalan Eh 120fps fps fps 5 Berarti Harus bisa jalan di 120Hz Berarti 144 Wah ya Yang termurah Segini Belum Belum Joystick Joystick ini Harganya berapa ya Langsung aja Tokped Biar ketahuan Harganya berapa Disini ada 117.000 1,2 juta Nako Wadaw 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 850.000 Jadi kalian Kalo pengen Di PC Dengan spesifikasi P5 Habis itu Kalian mau beli Kontrollernya Wah gila Gue speechless Coy Mahal emang Belum monitor Segala macem Mungkin kalian Mau siapin budget Ntar ya Ini aja Ada berapa duit Ini Processornya 5 juta Motherboardnya 2 juta 2,7 5,1 RAMnya 1 juta VGA 4 juta Gaget X1070 SSD Sudah 1.600 1 terabyte Power supply Gue mau pake yang gold Karena Mahal Ini barang Kalo pake yang Murah-murah Meledak Monitor 144Hz Karena sayang Spesifikasi Kayak gini Monitornya Cuman 60Hz Jadi 17 juta Belum Keyboard Belum mouse Belum Beli stick Kalo beli stick Ini Beli joystick Joystick Saran saya Pake Nacon Pro Controller Anjir Susah banget Gila Kalian liat sendiri Harganya bro Joystick Coba kita liat Harga joystick PS5 Harga joysticknya Joystick PS5 Disini Harganya 1,3 Dual stick PS5 Wireless controller Dual sense Pokoknya 1 jutaan guys Jadi kalo di total Sekitar 21 juta Buat PC versi PS5 Karena PC versi PS5 Kan lu Beli Controllernya Juga bro Biar lebih Terasa Feelnya Bahwa Lu main PS5 Gitu Gak Gak Main PC Jadi Kesimpulan Gua Lu bisa Kira-kira Aja Guys Kalo Harga PS5 Itu 7,3 Sampai 8,8 Kalo Rakyat Harga PS5 7,7 Juta Kalo Rakyat PC Versi PS5 Itu Harganya Udah Hitung Udah Termasuk Joystick Segala macem 21 juta Lu harus megang duit Bersih Jadi Tapi Kalo Belum juga Sih Ini 7,7 Sampai 8,8 Belum TV nya TV nya Juga harus 4K TV 4K Berapa Duit Nih Kalo PC Itu 21 juta Lu bersih Kalo Harga Ini Versi PS5 Versi PS5 Gue Masih Ngedit ya Bro Habis itu Versus Ini Kalo PC 21 juta Versi PS5 Udah Hitungan Gua Nih Ini Udah Lu Beli Sama Dapet Joystick PS5 Versus PS5 7,3 Sampai 8 juta 8,5 8,8 Belum TV 4K TV 4K Berapa Duit TV 4K Termora Berapa 3,9 Oke 4 juta Plus 4 juta Gue ambil Yang paling tinggi aja 8,8 1,27 Jadi Paling dikit 13 juta Jadi 25 juta Ini Udah Bersih Semua Dapet Tambah Joystick 21 juta Kalo PS5 Hitungan Amal TV 4K 4 juta 4 juta Tadi kan TV Paling murah 4K 4 juta 8 Tambah 8,8 Jadi 9 91 13 juta Lah Jadi PS5 Plus TV 4K Plus 4K TV 13 juta Sampai 14 juta Biar enak Jadi Kalian Kira-kira Sendiri Lebih Beli PC Versi PS5 Atau Beli PS5 Kalian Nilai Sendiri Ya Gitu Aja Guys Persimpulan Dari Gua Kalo Menurut Gua Pribadi Lebih Worried Beli PS5 Tapi Kalo Lu Orang Pengen Punya PC Versi PS5 Monggo Aja I Don't Care Itu Uang Lu Bukan Uang Gua Tapi Saran Gua Beli PS5 So Gua Udahin Dulu Videonya Gua Harap Video Ini Bermanfaat See you In Next Video Take With Black For A Better Teknologi Thank you